Hai yang terhormat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta Bapak Doktor Haji Sahrial Sidik SHMA yang terhormat ketua dan Wakil Ketua sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta yang terhormat para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta masa jabatan 2019-2024 yang baru saja dilantik yang terhormat para pimpinan partai politik yang terhormat para anggota forum koordinasi pimpinan dan daerah yang terhormat Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Ibu Beti Epsilon Idrus yang terhormat Ketua Bawaslu DKI Jakarta Bapak Muhammad Zufri yang terhormat para Gubernur Purna Bakti Bapak Haji Sutyoso Bapak Basuki Cahaya Purnama Bapak Jarod Saiful Hidayat yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan para pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang terhormat Kepala Sekretariat Perwakilan PPKP yang terhormat Deputi Bank Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta para tokoh masyarakat, para alim ulama, tamu undangan hadirin dan hadirin sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semua, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan Ijinkan dalam kesempatan ini Saya mendapatkan tugas dari Menteri Dalam Negeri melalui radiogram tanggal 23 Agustus tahun 2019 nomor T161-4592-OTDA yang menugaskan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk memberikan sambutan pada pelantikan anggota DPRD periode 2019-2024 Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadir Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa yang atas limpahan rahmat Ridon yang hidayahnya di hari yang penuh kebahagiaan ini kita diberikan nikmat kesehatan bisa bersama-sama hadir dan menjadi saksi pelaksanaan pengucapan sumpah dan janji para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2019-2024 hasil pemilihan umum legislatif serentak tahun 2019 Rapat paripurna anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan agenda khusus pengucapan sumpah janji anggota DPRD merupakan puncak dari rangkaian proses pelaksanaan pemilu yang dilakukan serentak untuk pertama kalinya bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati izinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KPU Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu selaku penyelenggara dan pengawas pelaksanaan pemilu serentak di wilayah Provinsi DKI Jakarta beserta partai-partai politik segenap partisipan anggota legislatif unsur keamanan dari TNI Polri yang telah bersinergi sehingga seluruh komponen warga ibu kota bisa sama-sama merasakan pemilu yang berlangsung dengan demokratis, lancar, damai, dan aman selain itu kita berikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para petugas KPPS di seluruh wilayah DKI Jakarta yang telah bekerja keras dari mulai persiapan hingga pelaksanaan penghitungan suara dari mulai penghitungan suara mengawal hasil penghitungan suara disampaikan juga apresiasi kepada KPU atas dedikasi, pengorbanan, perjuangan dari para petugas yang telah membuat seluruh rangkaian peristiwa itu berujung pada pengambilan sumpah dan janji kita berikan tepuk tangan untuk mereka yang bertugas Rapadewan yang saya hormati pada pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik secara konseptual dan legal formal kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintah daerah dimana karakter dari DPRD di dalam konfigurasi negara kesatuan memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan lembaga legislatif di negara federal yang menganut pemisahan kekuatan secara absurd antara pusat lokal dan regional oleh karena itu di dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintah daerah DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah karena itu kita berharap anggota DPRD yang dilantik hari ini tetap mengadepankan kepentingan publik secara luas termasuk terhadap hari depan kota Jakarta sehingga kita merasakan kota yang makin maju dan warga yang makin bahagia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang kedudukan MPR DPR DPD DPRD terdapat tiga fungsi yang dimiliki oleh DPRD yaitu fungsi legislasi fungsi anggaran dan fungsi pengawasan hadirin yang saya hormati pelaksanaan fungsi-fungsi serta hak, tugas, dan kewenangan DPRD secara efektif hanya bisa kita laksanakan bila seluruh anggota memiliki semangat yang tinggi berbekal pengalaman di bidang-bidangnya masing-masing memiliki bekal pengetahuan, keterampilan sehingga bisa bekerja bersama untuk memastikan bahwa aspirasi dan tuntutan warga kota Jakarta sebagai aspirasi dan tuntutan pemilihnya bisa ditunaikan bersama-sama di kota ini kita berharap kepada para anggota DPRD yang baru saja dilantik yang baru saja mengucapkan sumpah dan janji kita siap untuk bekerja bersama sama-sama mengedepankan kepentingan warga Jakarta untuk bisa merasakan kemajuan bagi seluruh komponennya izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta masa jabatan 2014-2019 terima kasih atas pengabdian terima kasih atas jasa-jasanya untuk seluruh warga Jakarta satu hal yang penting untuk kita garis bawahi adalah prakarsa dewan dalam beberapa hal terutama dalam pembentukan peraturan-peraturan daerah yang dirasakan eksekutif sebagai semangat untuk mampu memotivasi kerja eksekutif sungguh amat diapresiasi selanjutnya izinkan kami mengajak kepada anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2019-2024 untuk mari kita bersama-sama melaksanakan RPJMD 2017-2022 yaitu menjadikan Jakarta kota yang maju lestari dan berbudaya dimana warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban keadilan dan kesejahteraan bagi semua yang selanjutnya visi tersebut diuraikan menjadi lima misi yaitu pertama menjadikan Jakarta kota yang aman sehat cerdas berbudaya yang kedua menjadikan kota Jakarta yang memajukan kesejahteraan umum serta menciptakan lapangan pekerjaan kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok serta meningkatnya keadilan sosial yang ketiga menjadikan Jakarta sebagai tempat bagi aparatur negara untuk berkarya mengabdi melayani serta menyelesaikan berbagai masalah kota bagi warga yang dikerjakan semuanya secara efektif meritokratis dan berintegritas yang keempat menjadikan Jakarta sebagai kota yang lestari dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan daya dukung sosial serta kelima menjadikan Jakarta kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan kebangsaan dan kebenekaan upaya mewujudkan visi dan misi itu insya Allah akan kita lakukan melalui strategi keadilan dan keperpihakan yang berorientasi pada warga dan ruang interaksi serta menghadirkan birokrasi efektif dan pengajuan tata kelola pemerintahan sesuai dengan RPJMD tersebut pemerintah DKI Jakarta akan mendorong berbagai upaya pembangunan untuk mewujudkan sebuah kota yang maju dan warganya bahagia demikian sambutan kami semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maesah senantiasa bersama kita memberikan kemudahan memberikan petunjuknya serta mensukseskan agar kota Jakarta dapat benar-benar menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warganya sebelum kami menutup izinkan kami menutup dengan sebuah pantun belum dibaca ini pantunnya naik kopaja dari pondok gede lanjut Transjakarta jalan semakin laju selamat bekerja para anggota DPRD bersama-sama kita dorong Jakarta yang maju terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum